Intro Selamat datang di Sitinggil Segorokidu Intro Bagaimanapun juga, aku harus mendapatkan bayu samudera Tunggu, hentikan Bener adegi, jejak telah kuning Jangan ibu, jangan Hancurkan Bunuh bayi itu, sebelum dia menjadi bencana Rangkulan sukmaku Kenapa lama sekali ibu? Itu saja nih ratu, tapi bayinya Bayu yang ada dalam perut istrimu Akan membawa bencana yang besar Ia akan mengawin ibunya sendiri Jangan bayu samudera Kenapa? Aku mencintai Aku ibu kandungmu Ibu kandungmu Iya Ia akan membuat bencana Yang tidak akan ada habis-habisnya Itu kutubku Bunuh bayi itu, sebelum dia menjadi bencana Aku memang tidak bisa mencabuk kutubku Tetapi keinginanku untuk melindungi dan menjadikan bayi itu anak asuhku Tidak akan berasur Ia akan membuat bencana 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 Ayo pulang Ranjang pengantin sudah aku siapkan Ayo sayang Tidak bagas Saya mohon Tinggalkan saya Ke ujung dunia pun akan aku kejar Kamu lanjar Tinggalkan saya Sekarang sudah tidak ada yang menghalangi kita Barep kakakku sudah mati Maruto sudah mampus Dan ikat wolung yang mencurigmu tadi sudah mati Ayo tangkap dia Ayo tangkap dia Lanjar 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 Kenapa kau tinggalkan aku Lanjar Aku sangat mencintaimu Lanjar 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 kembalilah Lanjar 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 Ini Dewi Ini Dewi tadi menolong saya Bisa dijelaskan Ada di mana saya sekarang ini Ini Dewi ada di istana Laut Kidul Dan Ini Dewi sudah ditunggu oleh Kanjeng Ratu Kidul Terima kasih telah menonton Nawang Sari Yunda Dewi Nawang Wulan Sini Dinda Peluklah aku Dinda Nawang Sari Iya Boleh Yunda bertanya Iya Yunda Dewi Silahkan Ada apa sebenarnya Sehingga Dinda Kamanusan Dan berganti nama Lanjar Dinda ingin sekali menceritakannya Yunda Tapi tidak disini Oh Ayo Ikut Yunda Yunda Dewi Yunda tentu ingat Siapa diantara para bidadari yang paling setuju dengan kehidupan Yunda dengan Joko Taro Tentu saja Yunda Apa yang terjadi dengan Yunda terjadi juga pada Dinda Maksud Dinda? Karena tertarik dengan pengalaman Yunda Dan karena tertarik dengan kehidupan manusia Dinda turun ke bumi Dan menjerat hati seorang pemuda Seorang perwira laskar berkuda Kami jatuh cinta Bisikan cinta Desah nafas Dan kehangatan cintanya Telah menyebabkan Dinda terlena Dinda benar-benar hanyut dalam pelukan mesranya Maka terjadilah Apa yang seharusnya tidak terjadi Cinta kami saling berpagut Kami mabuk Sama-sama mabuk Akibatnya sudah bisa diduka Dinda tidak ubahnya seperti manusia biasa Dinda kemanusan Tapi tidak ada yang tahu Kalau Dinda hamil Dinda Memalukan sekali kamu Memalukan Pergi kamu dari sini Pergi kamu dari sini Pergi Pergi kamu dari sini Pergi kamu dari sini Tomas Kang Mas Kang Mas Jangan tinggalkan Dinda Kang Mas Jangan tinggalkan Dinda Jangan tinggalkan anak kita Jangan tinggalkan Dinda Kang Mas Tidak Kang Mas Tidak Kang Mas Dinda Dinda tidak mengalami kebahagiaan Seperti yang pernah Yunda alami Dengan Kang Mas Joko Tarun Sebagai prajurit Sebagai prajurit Suami tercinta Dinda Harus gugur di medan perang Inilah kenyataan pahit Yang harus Dinda alami Harus Dinda terima Itulah kehidupan manusia Yang tidak pernah kita rasakan Saat kita masih di alam kita Sini adikku Sini Kupeluk Dinda Kuterima Dinda Dengan segala suka duka Yang Dinda rasakan Yunda Dewi Hari ini kita banyak untung nih Iya pak Tapi besok Nyai jangan ikut Karena saya ada janji Dengan pedagang dari kita Nagari Iya Serahkan harta kalian Atau kalian kami bunuh Tidak 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 Jangan bunuh saya Jangan bunuh istri saya Jangan Diam kamu Serahkan harta Dan kalian tidak akan dipunuh Cepat turun Pak 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 Mana uang masmu Pak Pak Ini Ini Tidak Orang ini Tidak akan menyerahkan Sekepingpun Uang yang dimilikinya Berdebah Kamu siapa Berani menghalangiku Tinggalkan tempat ini Atau kalian akan Berkalang tanah Setan Bunuh dia Tidak isi Tidak isi Tidak isi sehingga Tidak isi Jangan dekat! Berani mendekat kubun orang ini! Kabur! Kabur! Teruskan perjalanan. Sebelum hari menjadi malam. Terima kasih, penegar. Terima kasih. Tolonglah hamba Nyiratu Gedeng Permoni, penguasa Setro Gondomayit, penguasa para demit dan lelembut. Tolonglah hamba. Hanya Nyiratu yang bisa menolong hamba. Bangkitkanlah kembali Dewi Lanjar yang sangat hamba cintai. Tolonglah hamba Nyiratu. Tolonglah hamba. Hamba tidak akan bisa hidup tanpa dirinya. Bangkitkanlah Dewi Lanjar Nyiratu. Atau perilah hamba jalan agar bisa bertemu dengannya lagi. Hanya Nyiratu yang bisa memberikan jalan. Hai, pemuda bodoh. Bangunlah. Bangun dari tapamu. Kau pemuda kaya lagi tampan, Bagas. Kenapa kau paksakan dirimu bersusah payah datang kemari hanya untuk seorang wanita. Masih banyak wanita lain yang mau kau nikahi atau sekedar kau jadikan mainan. Ampun Nyiratu. Bagi hamba, di dunia ini tidak ada wanita lain yang hamba cintai. Cinta. Karena cinta, makhluk manusia memang nekat melakukan apa saja. Hai, Bagas. Kau berani nekat minta pertolonganku. Kau tahu berapa besar tebusannya? Ampun Nyiratu Gedeng Permoni. Hamba datang ke sini dengan tekat bulat. Apapun syaratnya, asalkan Dewi Lanjar kembali. Ini yang aku suka dari makhluk manusia seperti kau. Buta mata, buta hati. Buta telinga, buta rasa. Baik, aku akan menolongmu. Tapi tunjukkan, apa yang bisa kau berikan padaku. Katakan Nyiratu, apapun syaratnya, akan aku lakukan. Semakin cepat kebodohanmu bertambah, jangan cepat mengucapkan kata, mengucap janji pada Gedeng Permoni. Bagaimana kalau yang kuminta nyawamu? Bagaimana? Apa tidak berartisias ya? Lanjar bisa kembali pada kau. Tapi kau sendiri, sudah mati menjadi onggokan bangkai. Kau gusar karena ucapanmu sendiri? Hah? Tapi tidak, Bagas. Tidak. Gentur tapamu memang sudah membuat singgah sanaku panas. Membuat bokongku tidak bisa duduk. Kau memang telah menggangguku. Tapi beruntunglah kau, Bagas. Kebodohanmu telah menghiburku. Membuatku bisa tertawa. Karena itu, aku akan menolongmu. bahkan dengan syarat yang sangat ringan. Terima kasih, Nyiratu. Terima kasih. Katakan, apa yang harus hamba lakukan, Nyiratu? Aku minta tangan kananmu. Kalian lihat, betapa gilanya Ratu Gedeng Permoni. Iya, Kanjeng Ratu. Tapi bagaimanapun juga, saya berharap, Bagas tidak bodoh dan sadar, kalau langkah yang ditempuhnya itu salah. Cinta itu buta, Cundo Mani. Yang saya ingin, agar Bagas membatalkan niatnya, dan melupakan saya. Ya, itu juga lah yang Yunda harapkan. Sangat ringan, bukan? Tinggal kau potong sebatas pergelangan saja. Tanganmu lengkap dengan jemarinya. Tapi, Nyiratu... Atau kuanggap kau mempermainkan aku. Oh, ampun, Nyiratu. Tidak, tidak. Biar hamba melakukannya, Nyiratu. Bagus, bagus. Itu tandanya kau telah menunjukkan kesetiaan padaku. Tangan, sini. Sini kau tangan. Apa yang kau rasakan sekarang, Bagas? Kau lihat dirimu sendiri tanpa tangan? Tapi, apa gunanya tangan ini untukku? Cukup Bagas. Sekarang, kau telah lulus dari ujianku. Kembali. Pulanglah ke tempatmu. Terima kasih, Nyiratu. Terima kasih. Aku, Gedeng Permoni. Kini akan menolongmu. Terima kasih, Nyiratu. Kamu benar-benar gila, Ratu Gedeng Permoni. Kamu permainkan Bagas yang akan jadi korbanmu. Bagas, jangan kau merengek lagi. Ketahuilah, sesungguhnya Dewi Lanjar, wanita yang sangat kau cintai itu, memang belum mati. Tapi, saya melihatnya sendiri, Nyiratu. Sungai Opak itu sangat dalam. Dewi Lanjar terjun ke dalamnya, bunuh diri. Ya, betul. Itu yang kau lihat. Tapi, sesungguhnya tidak. Karena ia diselamatkan oleh Nyiru Rokidul. Kau tahu? Kau tahu? Sungai Opak adalah salah satu gerbang menuju keraton Segorokidul. Jadi, Dewi Lanjar masih hidup? Ya. Dan kau masih tetap bisa mengejarnya kalau kau mau. Tapi, bagaimana caranya, Nyiratu? Ya, melalui gerbang yang sama, di mana Dewi Lanjar masuk. Tapi, Jangan khawatir, Cah Bagus. Sabar. Setiap makhluk manusia yang datang kemari dan kunyatakan lulus, tentu akan kuberikan ganjaran yang setimpal. Begitu juga kau. Saat ini juga kau akan menerima ilmuku. Aji Toyo Pratolo. Dengan ajian itu, kau bisa masuk menembus ke dalam sungai Opak hingga menuju gerbang Segorokidul. Bagi masuk rumahmu sendiri. Tinggal kau cari sendiri Dewi Lanjar yang kau cintai itu. Terima kasih, Nyiratu. Terima kasih, Nyiratu Jungjungan Hamba. Kemarilah. Mendekatlah. Baik, Nyiratu. Selamat malam. Kemarilah. Aji baik. Hahaha Kam, lihat Lihat Ya Ini baru rezeki nomplok Anak muda itu pasti banyak uangnya Betul Kepung mereka Iya Kepung 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 Siap, mereka sudah dalam jangkauan Ya Serang Kepung 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 Sudah Sudah, sudah kami menyerah Lari Lanjutkan Lanjutkan perjalanan Lanjutkan perjalanan Kepung 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 Lanjar Lari Kepung 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 Aku menunggumu, Kakang. Aku menunggumu. Iya. Kakang akan menyusunmu, Lanjar. Hei, kenapa ragu? Ayo, ayo terjun. Tidak. Tidak mau. Ayo cepat lompat. Oh-oh-oh! Oh-oh-oh! dariusаты Sport Gerbang Istana Laut Kido Berkat Ajitoyo Pratolo darinya Gedeng Permoni Kita bisa sampai disini Hati-hati Tujuan kita masih jauh Kita harus ke Taman Androino Disitulah Dewi Lanjar Berada Tunggu Sepertinya sudah diaturnya Gedeng Permoni Kita masuk ke Taman ketika Ratunya tidak ada Ayo Hei kenapa ragu Apa yang kalian takutkan Ajitoyo Pratolo akan melindungi kita Ayo Bagaimana caranya masuk Tidak jangan saya Pedangmu Raden apa yang akan Raden lakukan Ayo jangan takut Kita akan melompat masuk Ayo kita langsung ke Taman Kalian lihat dayang-dayang cantik itu Itu bagian kalian Baik Alihkan perhatian mereka Saya akan dekati Dewi Lanjar Baik Lakukan Siapa kalian? Mereka orang-orangku Dewi Lanjar Bagas 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 Bagaimana kau bisa sampai ke sini Dengan cara apa kau bisa masuk Cinta suci Dewiku Cinta itu bagaikan air yang mengalir menuju muara Aku airnya Dewi muaranya Maka kita akan selalu bertemu Bagas 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 Tidak sadarkah kau Bahwa kau telah terkepung Kau telah lancang Berani masuk ke tempat terlarang Bukankah sebaliknya nih Dewi Bukan nih Dewi yang sudah terkepung Perhatikan baik-baik sebelum kau salah langkah Aku memakai Aji Toyo Pratol Kecuali bisa menembus keraton kidul ini Keberadaan kami tak akan bisa terlacak nih Dewi Lihat sekitarmu Nyi Gedeng Permoni Apa artinya ini Kenapa aku terjebak seperti ini Bagaimana Sudah puas Bisa bertemu dengan nih Dewi Nawangsari Aku mau bertemu dengan Dewi Lanjar Yang akan kau temui adalah kematian anak muda Kematian yang diinginkan oleh Nyi Gedeng Permoni Nyi Dewi Nawangsari Silahkan mundur Lanjar Tidak Tidak Mama Halakah bodohnya kalian Kalian memang bisa masuk laut kidul dengan selamat Tapi mana mungkin aku jeput kalian pulang Kalian memang hamba-hamba yang bodoh Aku tidak butuh kalian Aku hanya butuh jatuh kaku kalian Ahahaha Terima kasih telah menonton Jangan khawatir, kita bisa bicara bebas dinda dewi Saiz kereta kencana ini, Kitan Poromo tidak akan bisa mendengar Bahkan tidak mampu mendengar Karena dia memang siluman yang tidak mempunyai telinga Tidak berdaun telinga, tidak juga berlubang telinga Ia makhluk yang tidak memiliki indera pendengaran Tapi sebaliknya, matanya sangat tajam Begitupun inderanya yang lain Dinda dewi Iya, Yunda Tergila-gila pada dinda dewi dan mengejar sampai ke keraton Tidak salah, tetapi meminta pertolongan kepada Nyiratu Gedeng Permoni Jelas salah langkah Kenapa Nyiratu Gedeng Permoni tega melakukan itu? Menipu orang yang telah memujanya hingga terbunuh Tujuannya satu Bagas dan anak buahnya ingin dijadikan hamba-hambanya Dan mereka baru bisa menjadi hamba yang sesungguhnya setelah mereka mati Tentunya tidak bisa Gedeng Permoni sendiri yang membunuh mereka Tapi lewat tangan lain Seperti ia menjebak Bagas dan para anak buahnya Agar masuk ke keraton Tapi kenapa harus dilakukan lewat sungai ini, Yunda? Sungai yang menjadi gerbang ke Laut Kidul Ia sengaja untuk mencemari sungai itu Untuk memancing kemarahan Yunda Kenapa Yunda tidak tegur? Itulah yang ia tunggu Begitu Yunda menegur, maka peranglah yang akan terjadi Yunda tidak menginginkan itu Iya, Yunda Pedut putih, pedut ireng, pedut biru Rangkulan jiwaku, rangkulan sukmaku Liska, lising, sambai kolor Liska, liska, lising Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Rangkulan jiwaku Rangkulan jiwaku Tolong ceritakan Apa arti semuanya ini, Nyi? Usia Cokronanggolo tidak akan lama lagi Karena dia akan terlibat dalam satu pertempuran Dia kalah Dan dia akan lari Tapi akhirnya dia mati di tangan anaknya sendiri Di tangan anaknya sendiri? Iya Sesuai dengan kutukan Tapi Anak yang dirama akan membunuh bapaknya sendiri itu sudah tidak ada, Nyi? Tolong jelaskan Siapa sebenarnya calon pembunuh itu, Nyi? Soal itu Aku tidak bisa menjawabnya Karena yang tergambar di sini adalah rangkaian peristiwa Bukan menyebutkan nama-nama Bukan menyebutkan nama Jangan lupa nama Terima kasih. Terima kasih.